Terima kasih Kita mulai aja videonya Cerita yang pertama dari CZZA Kalau aku dulu waktu SMP kelas 3 Biasanya tiap tahun kelas 3 yang mau lulus selalu diadakan semacam studi tour sekalian liburan di Bali Menghabiskan waktu 4-5 harian dari perjalanan pulang pergi Berkunjung di tempat tertentu dan menginap 1 hari 2 malam Tempat kami menginap itu hotelnya bisa dikatakan dah lama ya Arsitekturnya aja udah keliatan Satu kamar di jatah 4 anak dengan 2 kasur 1 kamar mandi Malam pertamanya masih aman Masih sibuk-sibuknya rapi-rapiin barang Pertama liat lantai atas itu sepi Padahal yang seangkatanku lumayan banyak yang tinggal di lantai 3 Apalagi di bagian balkon ujung itu gelap Malam keduanya kan hari terakhir diadakan semacam happy-happian di lantai bawah Pas bangunan yang aku tempati semua anak-anak dan guru pada kumpul Kecuali beberapa temanku yang nimbrung di kamarku buat habisin malam terakhir Acara di bawah selesai sampai tengah malam Tapi masih ada beberapa kamar yang masih terbuka Yang seorang cewek masih aja asik selfie Ria di kamar sendirian Tiba-tiba dia teriak kenceng kabur keluar kamar sambil banting HPnya Heboh dong yang lain pada dateng buat nenangin dia yang nangis Ternyata saat dia selfie itu Ada sesosok penampakan tepat di belakang dia berdiri Dan itu deket banget dan jelas Itu lehak Sebenernya masih ada beberapa kejadian sih Tapi lupa-lupa ingat Jadi dia tiba-tiba selfie cekrek 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 Kemudian di fotonya itu ada muncul sesosok penampakan Katanya sih itu lehak Kalian cari sendiri aja di google lehak itu kayak gimana tulisannya Yang berikutnya dari Cyber 2712 Masa gua kan lagi di hotel pas malam-malam itu kebelet pub Otomatis kan pub kan eh pas udah selesai disiram kok ilang ya Wah ngaco nih ngaco nih ceritanya nih Oke next Yang berikutnya dari Astuti Ekawati Bang aku tahun lalu kan ikut wawancara kerja di Bali Tepatnya wawancaranya itu di hotel Harper Kute by Aston Wah hotel ini udah pernah aku review ya kalo gak salah di ore episode 7 Tapi aku gak nginap disitu kan Aku nginapnya di salah satu hotel di dalam gang depan Kartika Plaza Hotelnya hotel budget ada kolam renangnya Arsitekturnya juga tradisional Bali banget detail-detailnya Bagus banget sih awalnya biasa aja Sempat renang juga di kolamnya Tapi aku perhatikan tamunya emang gak terlalu banyak Di lantai 2 ada tempat makannya Tapi gak ada yang makan disitu Sampai pada hari terakhir besoknya mau pulang kan ke kampung Malam sekitar jam 7 atau jam 8 malem Aku matiin lampu terus tiduran sambil nonton TV Suasananya sepi banget Terus disamping kamarku itu kan kosong Tiba-tiba ada suara anak kecil dan ibu-ibu ngobrol Aku pikir oh berarti ada tamu nih baru check in Terus diam kan Aku pikir oh mereka udah keluar jalan-jalan Terus selang 15 menit gitu tembok kamar diketok-ketok Kayak orang lagi pasang taku di tembok gitu Aku pikir oh mereka udah balik kali Terus anaknya mukul-mukul tembok Pake apa gitu kan Lama-lama kok anaknya bandel banget sih Kok mamanya gak negur Aku merinding Aku intip ke kamar sebelah Kosong dong Gelap lagi Langsung aku lari ke resepsionisnya Aku tanyain di kamar tersebut Ada orang kah? Nah resepsionisnya kayak tegang gitu Terus dia bilang Oh ada orangnya kok Nah terus aku naik lagi ke kamar Beneran gelap Terus udah gak ketok-ketok lagi Aku bawa positif aja dalam hati Mungkin ada orangnya di dalam Yang berikutnya dari Rudy Nopriyadi Saya punya cerita horor nih mas Waktu berkunjung ke Jogja sekitar 5 tahun yang lalu Dan ini kejadian yang gak bakal dilupakan Waktu itu saya menginap di salah satu hotel Daerah Jalan Adi Sucipto Kita sebut saja inisial hotelnya NS Hotel berbintang 4 Hotelnya besar tapi termasuk hotel tua Nah pas saat check in Saya sudah merasa gak nyaman Oh iya saya menginap disini sendiri Setelah check in dan mendapat kamar Saya waktu itu dapet kamar tipe deluxe Dengan connecting door Kalau kalian gak tau connecting door Connecting door itu adalah pintu yang menghubungkan Antara kamar yang satu dengan yang lain Tanpa harus keluar dari pintu kamar Jadi antara kamar satu dengan yang lain Itu ada satu pintu yang menghubungkan Nah singkat cerita Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari Dan saya siap-siap tidur Kejadian horornya disini Kamar hotel yang sudah didesain sedemikian rupa Tidak mungkin ada angin kencang masuk ke dalam kamar Tiba-tiba connecting door terbuka sendiri Dan ditutup kembali dengan cara Dibanting Saya seketika keringat dingin Berharap ini cuma mimpi saja Ternyata kejadian tidak berhenti sampai disitu saja Setelah saya menutup badan dan muka dengan selimut Karena saking ketakutannya Tiba-tiba badan saya terasa berat Dan di kuping sebelah kiri saya Ada seperti orang ngorok Kejadian itu berlangsung selama sekitar beberapa menit Saya benar-benar terjaga malam itu Dan tidak bisa tidur Bisa juga Orang yang di kamar sebelahnya itu Baru check-in malam Dan gak sengaja Dia Mentutup pintunya itu dengan sangat kencang Itu Salah satu kemungkinan yang Paling logis ya menurut aku Atau connecting door yang dari Pintu kamar yang sampingnya itu Tiba-tiba ditutup dengan kencang Itu bisa juga sih Mungkin mereka iseng Mau lihat di dalam situ ada apa Ternyata gak ada apa-apa Karena masih tertutup dengan connecting door yang satunya Jadi dia langsung tutup dengan kencang Jadi dia kaget Oke next Yang berikutnya dari N. Firda Jadi disini dia ada dua cerita ya Aku bacain dari cerita yang pertama Yang ini udah lama sih Sekitar tujuh tahunan yang lalu Pas nginep hotel yang bangunan luarnya Kayak bangunan lama Tapi ternyata bangunan dalam hotelnya Masih kayak baru gitu Dan itu gak di tengah-tengah keramaian Bali sih Napa sekitar abis mahrib Di kamar sendirian Lalu di jendela kamar tuh Ada yang ngetok-ngetokin dong Pas aku buka Aku kaget banget sumpah Karena ternyata kondisi jendela kamarku Sangat tidak memungkinkan Seseorang manusia Untuk iseng ngetok-ngetok Kecuali pake tangga lipat Karena kamarku ada di lantai dua Atau di lantai tiga ya Kalau gak salah Tapi kurang kerjaan banget ya kan Kalau sampe seniat itu Mau iseng Dan di sekitar jendela hotel Gak ada ranting pohon atau taneman Yang nyampe untuk bikin suara ketok-ketok Di jendela kamarku Tapi anehnya Suara ketokannya itu Selalu kedengar Kalau pas aku lagi sendiri di kamar Kalau temenku yang lagi sendiri di kamar Gak ada yang denger suara ketok-ketok di jendela Karena kupikir temenku bohong Akhirnya sampe aku taruh kamera Buat ngebuktiin Dan ternyata bener gak ada gangguan apapun Apa karena aku penakut banget? Berikutnya masih dari Envirda Di cerita yang kedua Kalau yang ini ada di hotel daerah Nusa Dua Sekitar tiga tahun yang lalu Aku nginep di hotel Yang bisa dibilang hotel Buagus Yang udah banyak cabang di Indonesia Pas itu malem sih Pas aku di kamar mandi lagi nabung Dan temenku lagi sholat isya Ewaai posisi kamar mandi Ada di samping pintu kamar Dan gak tau kenapa Aku terus merhatiin pintu kamar mandi yang transparan Kemudian keliat Di luar kamar mandi ada yang lewat Pake baju putih Ke arah keluar kamar Kupikir itu temenku yang lagi sholat tadi Terus gak lama aku langsung ngebatin Tapi kan mukenahnya temenku Warna pink Tapi kalau emang dia lewat Kok gak ngebuka pintu kamar? Kemana larinya? Dan kalaupun emang lewat Kok gak ada badannya? Kenapa cuma bagian bawahnya yang keliatan? Jadi memang berdasarkan pengalaman aku Biasanya Posisi pintu kamar mandi itu Dekat sama pintu masuk utama Jadi Biasanya pintunya itu juga kaca Jadi dari dalem bisa ngeliat keluar Tapi kayak dikasih Stiker sunblast tau gak sih? Jadi kayak ngeflur gitu loh Mungkin dia juga liatnya tuh Kayak samar-samar Ada yang lewat gitu Tapi dia bingung Karena yang lewat itu Cuma keliatan bagian bawahnya Sedangkan bagian atasnya itu Gak keliatan Gimana menurut kalian? Oke teman-teman Cerita dari Anne Frida tadi Sekaligus mengakhiri episode hormat kali ini Aku juga pengen denger Pendapat dari kalian Gimana cerita-cerita Yang aku bacain tadi Apakah menurut kalian cukup serem? Atau Kalian ada cerita yang lebih serem? Dan kalau misalkan Kalian ada cerita pengalaman-pengalaman Horor selama nginep di hotel Jangan lupa Ceritain di komen di bawah Dan cerita yang menarik Yang serem Yang creepy Bakal aku bacain Di episode hormat Minggu depan Oke seperti biasa guys Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga Lonceng notifikasinya Supaya kalian jadi yang pertama Dapat notifikasi Ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku Di atapnoma travel Untuk dapetin update-update serulainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Waktu nginep di resort puncak Pernah nenek sama kakek saya Waktu tidur Tempat tidurnya diangkat Sampai mereka ketakutan Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini